Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melarui jendela. Terima kasih. Hampir satu purnama sejak Giri Seta meninggal dunia, dusun leban kehilangan seorang guru agama, tubuh Giri Seta dikremasi dan abunya ditaruh di atas meja kuil samping arca sang Buddha. Kuil itu diberi nama kuil Giri Seta atau kelenteng Giri Seta. Sepeninggalan Giri Seta, kelenteng masih dirawat rangga, hingga datanglah dua orang pendeta berusia lima puluhan warsa ke dusun leban. Kedua pendeta Buddha itu menemui kepala dusun meminta izin untuk tinggal menetap di kuil atau kelenteng Giri Seta. Mereka berdua bertujuan untuk mengajarkan ajaran agamanya begitu mengetahui dari beberapa penduduk dusun leban bahwa mereka semua menganut ajaran agama Buddha. Namun sang guru telah meninggal dunia sehingga mereka tak ada guru agama. Kepala dusun mengajak mereka berdua menemuin gemi dan rangga mandaka. Setelah mendengar keinginan kedua pendeta Buddha dari kerajaan Sunda Galuh untuk menempati kelenteng Giri Seta serta mengajarin para penduduk ajaran Buddha, gemi dan rangga mandaka pun setuju. Petang itu, rangga menemuin ibu angkatnya dan memberitahukan pesan gurunya yakni tentang kedua orang tua dan eyangnya yang menurut sang guru masih hidup, di mana dia diminta ke negeri Champa, negeri di seberang laut, bila ingin menemukan mereka bertiga. Ibu, aku ingin ke negeri itu, ucap rangga mantap. Rangga usiamu baru delapan warsa, walau tubuhmu melebihi usiamu, ibu tak sanggup kau pergi seorang diri. Ibu akan ikut bersamamu, balas gemi. Ibu lihat, pinta rangga lalu sekali menggerakkan lengan kirinya dengan jari telunjuk menunjuk sebongkah batu besar di samping kanan rumah mereka. Blup, seketika batu besar itu diterjang seberkas sinar putih terang yang keluar dari ujung jari telunjuk kiri rangga mandaka. Oh, seru gemi melihat batu besar itu diterjang sinar putih terang. Batu itu hancur, langsung menjadi debu dan lenyap tertiup hembusan angin. Apa ibu masih meragukan rangga? Tanya rangga, oh rangga puteraku, aku sekarang tak rela kau berkelana. Tunggulah lima atau enam warsa lagi, jawab gemi memelas. Ibu, kedua orang tua dan eyangku lima atau enam warsa ke depan. Mungkin sudah tak ada lagi. Sahut rangga mandaka memandang ke arah timur. Gemi sebenarnya paham dengan keinginan rangga, namun dia tak rela bila dia ditinggal sendirian. Rangga adalah hidupnya dan kehidupannya akan tak berarti bila rangga pergi berkelana sendirian, tak tahu kapan akan kembali ke dalam pelukannya lagi. Baiklah, aku izinkan balas gemi lantang. Oh ibu, terima kasih ucap rangga memeluk wanita setengah baya itu. Esok pagi-pagi kita akan mulai ke tempat yang kau inginkan. Sahut gemi, ha, kok ibu ikut tanya rangga terkejut. Ibu harus ikut, kamu masih dalam perawatan ibu. Ingat jangan sekali-sekali membantah ibumu ini. Jawab gemi tegas, keesokan paginya, pergilah gemi dan rangga mandaka dari Dusun Leban mencari kedua orang tua dan eyang rangga. Rumah mereka sementara dititip pada Kijoyo kepala Dusun Leban. Kerajaan Majapahit mulai melanjutkan pembangunan di berbagai bidang setelah hampir empat warsa Raja Putri Tribuwawana Tunggadewi dibantu pangeran cakradara suaminya berkutat dengan para penduduk yang mengalami penderitaan kesengsaraan akibat dari bencana alam dari gempa bumi disertain tsunami dan meletusnya gunung kemput. Sang Mahapati Gajah Mada berdiri tegak memandang ke arah pelabuhan itu. Dia baru dua purnama ini menyelesaikan pembangunan dan perbaikan pada pelabuhan warisan Kerajaan Singasari. Pelabuhan yang bernama Jong Biru itu sekarang sudah berfungsi sesuai keinginan Raja Putri Tribuwana Tunggadewi Junjungannya. Pelabuhan Jong Biru dialihkan dari sebelumnya merupakan pelabuhan militer pada masa Kerajaan Singasari menjadi pelabuhan perdagangan. Sedangkan pelabuhan ujung galuh ditingkatkan menjadi pelabuhan militer Kerajaan Majapahit. Tujuan utama Raja Putri Tribuwana Tunggadewi untuk memilih pelabuhan Jong Biru ialah untuk mempermudah pengawasan perdagangan di daerah pesisir, serta pengendalian produksi pertanian di kawasan pedalaman dan memberi jaminan rasa aman dalam perdagangan nusantara. Komoditas agraris yang dimiliki Kerajaan Majapahit menjadi daya tarik tersendiri bagi kapal dagang negeri-negeri seberang untuk singgah atau berlabuh. Keadaan ini semakin diperkuat dengan lokasi Majapahit yang berada di kawasan Sungai Bengawan. Kondisi alam di kawasan Kerajaan sangatlah subur sehingga tidak mengherankan jika komoditas pertanian Majapahit sangatlah melimpah. Kerajaan Majapahit bisa memanen padi sebanyak dua kali dalam kurun waktu satu warsa. Selain padi, Kerajaan Majapahit juga memiliki komoditas buah-buahan berupa semangka, kelapa dan manggis yang digemarin para pedagang dari negeri-negeri seberang. Sistem sederhana pertanian di Majapahit ialah pemeliharaan sawah serta ladang yang dilakukan sebaik mungkin. Selain terletak di kawasan Sungai Bengawan, Kerajaan Majapahit juga terletak di daerah yang memiliki banyak gunung berapi seperti Gunung Kemput, Gunung Semeru, Gunung Kediri, Gunung Wilis dan Gunung-Gunung Berapi lainnya. Tanah subur ini membuat penduduk Majapahit bisa dengan mudah bercocok tanam dan memanen hasilnya. Saat itu, hasil utama Majapahit ialah padi, lada, cengkeh, pala dan kapas. Letak kerajaan Majapahit juga ada yang terletak di kawasan dataran tinggi dan kawasan bercuaca panas, sehingga penduduk Majapahit bisa bercocok tanam sesuai dengan cuaca dan hawanya. Contohnya padi lebih sering ditanam di kawasan bercuaca panas. Hem, aku baru sadar, Raja Puteri memang benar. Majapahit memiliki harta berlimpah. Selama ini yang terpikir, harta yang dimaksud Raja Puteri berupa emas permata. Rupanya inilah harta sesungguhnya dari kerajaan Majapahit. Padi, kapas, pala, lada, cengkeh, manggis, kelapa, semangka, kambing dan yang lainnya. Huahahahaha, tak salah aku kembali pada Majapahit. Walaupun aku putra buangan dari seorang ibu selir, aku tak akan memadamkan semangat Prabu Kertanegara dan Ibu Suri Biksuni Raja Patni Gayatri. Dengan begini, aku semakin bertekad memberikan yang terbaik untuk Majapahit. Aku harus selesaikan pembuatan kapal-kapal perang, perekrutan prajurit-prajurit dan segera memulai lanjutan misi Cakrawalam Mandala Dwi Pantara. Pikir Sang Mahapati Gajah Mada setelah melihat aktivitas perdagangan di Pelabuhan Jong Biru yang telah dia perbaikin ditambah beberapa bangunan tambahan dan landasan-lantasan tambat kapal-kapal dagang dari berbagai daerah bahkan dari negeri-negeri seberang. Paman Mada Paman Mada teriak seorang remaja bertubuh gempal. Pemuda itu berlari-lari menghampiri Mahapati Gajah Mada yang sedang berdiri tegak di atas pelataran tinggi yang dibuat khusus untuk mengawasin kapal-kapal di Pelabuhan Jong Biru itu. Putera Dharma Adiaksamuni ini selalu muncul di saat aku menyendiri. Hadeh, mau apalagi anak ini? Pikir Mahapati Gajah Mada menengok ke arah remaja tanggung itu. Paman Mada, aku sudah di sini. Sahut remaja itu tersengal-sengal setelah berada di hadapan Gajah Mada. Nadendra, atur dulu nafasmu baru bicara. Paman tak kemana-mana. Balas Gajah Mada mau tak mau dia tersenyum juga mendengar dan melihat kelakuan putera Dharma Adiaksamuni yang menjadi kepala penghulu agama Buddha Kerajaan Majapahit. Remaja itu bernama Nadendra berusia 16 warsa, bertubuh gempal berwajah bulat, pipinya tembem, nada suaranya mirip nada suara bahasa Jawa Ngapak, matanya jenaka dan selalu ceria. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.